Rise and Shine! Terima kasih. Kementerian Luar Negeri mengumumkan kalau jemaah asal Indonesia sudah bisa melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah, kabar baik di awal pekannya, Uhti dan Ahi. Setelah melalui lobi-lobi diplomasi panjang, jemaah umroh asal Indonesia akhirnya diizinkan untuk memasuki wilayah Arab Saudi. Lewat nota diplomatik kedutaan besar di Jakarta, 8 Oktober 2021, pemerintah Arab Saudi mengumumkan pembukaan ini. Konsulat Jenderal KJRI Jeddah Eko Hartono mengatakan bahwa jemaah asal Indonesia bisa berangkat umroh paling cepat 3 minggu setelah pengumuman ini. Kuota jemaah asal Indonesia juga belum ditentukan. Meski demikian, akan ada skala prioritas siapa yang bisa berangkat. Kalau untuk jemaah umroh kali ini memang belum ada kuota, hanya informasi yang kami peroleh. Selama ini adalah bahwa sebelum Saudi menutup umroh karena pandemi waktu itu, sekitar bulan Februari tahun 2020, itu ada sekitar lima puluhan ribu jemaah umroh kita yang sudah membayar dan siap untuk berangkat waktu itu. Nah ini yang saya kira menjadi pertimbangan para peraksanaan umroh, terutama travel agent, untuk segera memberangkatkan mereka. Terus, apa saja syaratnya kalau mau berangkat umroh? Sementara ini, jemaah asal Indonesia wajib mendapat dua dosis vaksin COVID-19. Buat jemaah yang divaksin menggunakan merek Sinovac atau Sinovac, wajib mendapat satu suntikan vaksin lagi dari Moderna, Pfizer, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson. Selain itu, jemaah juga wajib karantina selama lima hari sebelum melakukan prosesi ibadah umroh. Akhirnya, yang umrohnya sempat tertunda, bisa berangkat juga. Semoga, kelak kalau berangkat, ibadahnya bisa husyu, dan doakan juga semoga pandemi cepat berakhir. Pemerintah memutuskan pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung boleh pakai APBN. Bakar duit rakyat terus, bakar. Perubahan sumber pendanaan itu tertuang dalam Perpres No. 93 tahun 2021. Belai tersebut ditekan Presiden Jokowi 6 Oktober 2021 kemarin. Di situ, tertulis bahwa pendanaan bisa dilakukan lewat APBN. Pendanaan lewat APBN yang dimaksud adalah penyertaan modal negara, serta penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN. Nah, Kementerian BUMN beralasan, keuangan pemegang saham proyek ini tengah macet. Pandemi COVID-19 jadi kambing hitam, hingga akhirnya duit APBN mesti dialirkan ke proyek ini. Sebelum ini, biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dipastikan membengkak. Biaya bengkak sekitar 27 triliun rupiah, dari 85 triliun rupiah menjadi sekitar 113 triliun rupiah. Waduh, padahal di awal proyek ini berjalan, Jokowi tak mau pembiayaan dibebankan ke APBN. Hmm, baru pembangunan aja udah banyak masalah. Nanti kalau sudah beroperasi, bakal menguntungkan seperti yang dibayangkan gak ya? Hadiah Nobel Bidang Perdamaian diberikan kepada dua jurnalis. Keduanya adalah Maria Reza dan Dmitri Muratov. Reza dan Muratov dihadiahi Nobel Perdamaian karena usaha mereka dalam membela kebebasan berekspresi, prasyarat bagi demokrasi, dan perdamaian. Reza adalah jurnalis Filipina yang konsisten mengekspos penyalahgunaan kekuasaan dan pemerintahan Duterte yang otoriter. Salah satu yang lantang dikritik Reza dan koleganya adalah praktik pembunuhan oleh negara dalam kampanye anti-narkoba. Sedangkan Muratov adalah jurnalis Rusia pendiri media Novaja Gazeta. Sebagai media independen, Novaja Gazeta jadi rujukan informasi faktual di tengah iklim politik Rusia yang tidak demokratis. Oh iya, ini adalah penghargaan Nobel Perdamaian pertama untuk jurnalis dalam 86 tahun. Pada 1935, jurnalis Jerman Karl von Ositzky sempat dihadiahi Nobel Perdamaian. Because we wanted to illustrate what it means to dedicate your life to such an important task as this. Two persons who have been extraordinary, courageous, and also represent very professional journalism of high quality. Selamat buat Maria Reza dan Dmitri Muratov. Kemenangan ini bisa jadi angin segar sekaligus penyimangat buat para jurnalis untuk terus menyajikan karya-karya yang berkualitas. Desakan untuk mengusut kasus perkuasaan tiga anak di Luhu Timur terus berdatangan. Sementara itu, Mabes Polri mengirim tim ke sana. Yang terbaru, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, meminta agar kasus ini diusut untas. Ia mengaku telah meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengandalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sosial untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Luhu Timur. Sebelum ini, desakan juga dilontarkan kantor staf presiden. Deputi 5 KSP, Jaleswari Pramodawardhani, meminta polisi membuka lagi kasus tersebut. Selain itu, ia mengatakan bahwa kasus ini menjadi tanda betapa urgennya pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, Mabes Polri masih mempercayakan penanganan kasus ini ke Polres Luhu Timur. Polri hanya menurunkan satu tim untuk mengaudit langkah penyidikan yang telah dilakukan. Kita masih menanti dan terus mengawal pengusutan kasus ini. Semoga para penyintas dan sang ibu diberikan perlindungan dan kepastian hukum yang seadil-adilnya. Jelang Pilpres 2024, peta persaingan bakal kandidat mulai memanas. Kali ini, sinyal pencalonan datang dari dua tokoh. Prabowo Subianto dan Luhut Bin Sarpanjaitan. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan kalau Prabowo bakal maju di Pilpres 2024. Muzani mengklaim bahwa permintaan publik agar Prabowo maju jadi capres masih besar. Selain itu, Muzani juga mengatakan kalau berbagai hasil survei menempatkan Menhan Jokowi itu di posisi teratas bakal capres 2024. Nah, selain Prabowo, muncul dukungan untuk Menteri Segala Urusan Luhut Bin Sarpanjaitan. Sekelompok kerelawan yang menamai diri mereka sahabat LBP mendukung Luhut maju di Pilpres 2024. Kata mereka, dukungan ini disampaikan karena kiprah dan prestasi Luhut selama tujuh tahun jadi anak buah Jokowi. Gimana nih, narasi people? Setuju nggak kalau Prabowo dan Luhut maju jadi capres? Atau justru berpasangan aja nih? Lihat nanti di 2024 ya. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Seperti biasanya, besok akan ada narasi pagi lagi jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Nggak capek juga untuk ngingetin kamu, sebentar lagi akan ada event keren narasi Playfest tanggal 30-31 Oktober 2021. Dan untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa klik playfest.narasi.tv untuk lihat update-update hal keren apa aja yang ada di sana. Oke, jangan sampai kehabisan tiket ya. Bye! Terima kasih sudah menonton!